Intro Welcome back lovers of God, Shalom Semoga channel ini boleh jadi berkat buat kita semua Jika anda para lovers of God merasa diberkati adanya channel ini Silahkan untuk komen di kolom komentar Sehingga kita bisa saling memberkati Saya percaya kalau para lovers of God pasti tahu Kalau Tuhan menghendaki agar kita sebagai anak-anaknya adalah berbuah Atau menghasilkan buah Matthew 7 ayat yang ke-19 dengan jelas berkata Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api Bicara tentang buah Satu hal yang menjadi prinsip utama Tidak adanya buah yang dimakan oleh pohonnya sendiri Apa artinya? Artinya berbuah itu rat kaitannya dengan berkorban Contoh pohon mangga menghasilkan buah mangga Maka tidak ada ceritanya buah mangga itu dimakan oleh pohon mangga itu sendiri Yang ada juga buah mangga dimakan oleh manusia atau oleh hewan Jadi bukankah itu artinya si pohon mangga itu berkorban Mengorbankan buah yang dihasilkannya Untuk menjadi makanan atau jadi berkat buat pihak yang lain Baik manusia maupun hewan Buah seperti apa sih yang Tuhan kehendaki untuk kita hasilkan Minimal ada dua hal yang perlu kita renungkan Yang pertama buah kita adalah buah yang baik Matius 7 ayat yang ke-19 tadi sudah menyebutkan Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api Garis bawahi kata buah yang baik guys Sekali lagi Matius 7 ayat yang ke-19 berkata Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api Kata baik disini kata Yunani yang digunakan adalah kalos Yang salah satu maknanya adalah useful atau berguna Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah buah yang dihasilkan itu harus berguna bagi orang lain Bukan bagi dirinya sendiri Ingat prinsip dalam berbuah Tidak ada buah yang dimakan oleh pohonnya Buah pasti dinikmati oleh pihak lain Baik manusia maupun hewan Nah demikian pula buah yang kita hasilkan Itu harus bisa dinikmati oleh orang lain Itu artinya buah itu menjadi berkat bagi orang lain Hal yang kedua dari buah yang Tuhan kehendaki Adalah buah kita harus berbiji Untuk ini mari kita baca dalam kejadian 1 ayat yang ke-12 Kejadian 1 ayat yang ke-12 berkata Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji Segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji Allah melihat bahwa semuanya itu baik Beberapa tahun yang lalu kita sama-sama tahu Telah ditemukan sebuah teknologi Untuk merekayasa agar buah itu bisa diciptakan tanpa biji Artinya pohon menghasilkan buah yang tanpa biji Ketika buah hasil rekayasa ini dipasarkan Banyak konsumen yang menyukainya Mungkin Anda lovers of God salah satu diantaranya Yang menyukai buah tanpa biji Contoh anggur tanpa biji Semangka tanpa biji Terasa lebih enak kalau kita makan buah tanpa biji Tapi sadarkah kita guys Bahwa biji itu Tuhan ciptakan Agar pohon tersebut dapat terus menghasilkan buah Dengan kata lain dengan adanya biji Maka kelangsungan buah dapat terjaga Nah jika buah itu tanpa biji Maka buah itu tidak dapat terus menerus Pohon tersebut tidak dapat terus menerus Menghasilkan buah Apa sih makna rohaninya Maknanya adalah Tuhan mau agar kita senantiasa berbuah Bukan hanya sesekali saja buahnya Tuhan mau agar kita senantiasa menghasilkan buah Menghasilkan buah Menghasilkan buah Menghasilkan buah Menghasilkan buah Bukan hanya sesekali ketika kita sedang mood Kita berbuah Sedang tidak mood Kita tidak berbuah Bukan Bukan seperti itu Nah lapos ogat Jika kedua kriteria tadi Kriteria buah yang Tuhan cari Yang pertama tadi Buah itu harus baik Kalos Berguna Useful Dan yang kedua Buah itu harus berbiji Supaya kelangsungan buah itu dapat terus terjadi Nah kalau buah yang kita hasilkan itu Seperti itu Maka Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik Dan apa akibatnya Akibatnya kita tidak ditebang dan dibuat ke dalam api Mari kita terus menghasilkan buah berbiji yang baik Ya bukan hanya berbuah sewaktu-waktu saja Bukan hanya kita menghasilkan buah yang baik saja Tetapi yang berbiji yang baik Supaya buah yang berbiji ini terus bisa dinikmati Banyak orang Lalu gimana caranya untuk kita bisa berbuah Adalah kita dengan melakukan perbuatan baik Kenapa? Karena Matius 5 ayat yang ke-16 dengan jelas berkata Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu yang di sorga Perbuatan baik kita itu menyalurkan kasih dan kemuliaan Tuhan Bagi orang-orang di sekitar kita Jadi yuk mari kita terus berbuat baik Terus berbuat baik Doing something good Supaya apa? Supaya kita bisa terus menghasilkan buah berbiji yang baik Ingat Tuhan mau agar kita menghasilkan buah berbiji yang baik Dan ingat pula kita berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan Tetapi karena kita sudah selamat makanya kita berbuat baik Tujuan kita berbuat baik Kita berbuat baik itu karena kita berterima kasih kepada Tuhan Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita Kita berbuat baik Kita menyalurkan ucapan syukur kita Kita membalas kebaikan Tuhan Dengan kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita So, lovers of God Biarlah renungan ini boleh mengencourage kita Agar kita senantiasa terus menghasilkan buah berbiji yang baik Dalam segala keadaan Kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita Karena hari-hari ini mereka butuh berkat Dari Tuhan yang bisa kita salurkan lewat kita Biarlah kita boleh terus menghasilkan buah berbiji yang baik Dalam segala keadaan Tuhan Yesus memberkati kita semua God bless you Dan ini manaku Terima kasih kerana menonton!